itu putih, terbalik atau apa ya? oh iya lo ha? terbalik emang apa warnanya putih? terbalik kok baru lo bilang hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue adu sabutra, hari ini aku bersama mingca hari ini kita sedari mana kok? bukan hari ini aja bersamanya, dari kemarin-kemarin udah bersama oh selalu ya? hari ini kita ada di java super mall semarang, hari ini kita sampai di semarang cuma kita sempatkan untuk mampir sini iya, aku ingin pamerkan sesuatu ke pomi apaan tuh? lu pendah kesini? sebelumnya nah ini sebelumnya aku udah pendah kesini karena ini merupakan salah satu areal 4 kontesnya arowana sebelumnya oh dulu sempat kontes arowana disini ya? arowana semarang kap disini oh gue belum main ikan tuh arowana semarang kap disini dan ini dibangun untuk men-support kontes itu oh jadi ini dibangun cuma karena kontes ikan? karena memang pemilik mall ini hobi banget sama ikan ini merupakan peliharaan beliau dari pemilik mall sudah lamanya 15 sampai 20 tahun lebih uh semua arowana sampai harinya 15 tahun nah hari ini aku mau datang kesini ajak koming untuk melihat ini sekaligus kita update ada perubahan apa sih? nah ini perubahannya sudah jauh lebih rapi tempatnya sudah banyak jualan makanan iya jadi kita bisa ngemil-ngemil nabu burit sambil ngetikan ya tapi gue mau tanya lu sebenernya ke Semarang lagi ngapain? tiba-tiba ada di Semarang kemarin kayaknya ada di Senen Jati Negara, di Parung sekarang tiba-tiba di Semarang enak kan? kita cepet punya jadi kita ke Semarang nanti mau habisin duitnya koming? habisin lah ini gak dijual gak ada jual enggak, gak disini dimana? nanti tungguin terus nah habis lu oke kita mau ngeliat ikan-ikan apa aja tadi sekilas gue udah liat gue kan juga pelihara pari wih siap pari gue menurut gue pribadi pari gue udah gede 40 cm ngeliat disini malu minder kenapa? gila pari segini kok ini gede? di rumah ownernya jauh lebih gede masak ini F3 yang F1 nya ataupun indukannya yang udah 15 tahun lampau lebih gede daripada ini masak ini F3 F2 dan F3 yuk nah kalo kalo-kalo liat ada yang lebih kecil nah itu F3 nya kok nah punya gue kurang lebih segede gini nih Ton nah kurang lebih ya tapi ini lebih gede lah punya gue lebih kecil ini F3 habis itu kalo aku liat yang ini oh nah ini F2 nya itu F2? F2 nya kok ini anakan kok nah ini F2 ini F3 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 F2 F2 tunggu 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 di konten-konten kemarin kan banyak yang komplen oh siap siap ngomong jangan pake singkatan-singkatan oh F2 F3 itu apa? Fse kalo F4 Fse oh iya ini apa? F5 Fanta jadi itu F1 generasi-generasinya F1 generasi langsung dari indukannya oh nenek moyang ya F2 jadi seindukan turunan pertama turunan kedua turunan pertama F2 namanya F1 F1 turunan 1 dan langsung dari induk oke induknya lahir lagi Cucu Cucu F2 adiknya F1 iya Cucu adiknya F1 oh adiknya bukan Cucu adiknya adiknya F1 oh anak ke satu anak ke dua iya batch batch oke gitu FFan itulah arti dari FFan guys jadi buat lo yang belum mengerti bahasa kita gua kasih mengerti oke nah ini sekarang gua penasaran Ton ini segede-gede gini berapa tahun tadi lo bilang keliahannya? 15-20 tahunan kok dia bisa survive ya? pokoknya kenapa? kenapa? ini tempat umum loh iya kita ga ada yang tau ini di mall tiba-tiba kasih roti tiba-tiba kasih dia beli keju dilempar keju dia beli coklat dilempar coklat aku lagi liat CCTV ya biasanya ada satpam yang selalu jaga di ujung sana loh CCTV bisa apa kalau udah dilempar? CCTV dan satpam biasanya satpam ada itu kan pintu masuk loh disitu selalu berdiri satpam di sebelah pet shop oh gitu nah itu selalu berdiri arah sini oh jadi itu kalau ini sih gede banget lo gede ini kalau kita angkat dari luar permukaan dia jauh lebih gede lagi kan iya karena kan di air lebih kecil ya iya 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 terbalik atau apa ya? oh iya lu ha? terbalik emang apa warnanya putih? terbalik kok baru lu bilang gua sih ga melakukan apa-apa lu gua ga melakukan apa-apa ya tapi ga geraknya di selanjutnya? ga tau terbalik kan? oh gerak ya? gerak ya berarti emang warnanya putih ton itu ekornya ton kalau dia terbalik ekornya terbalik ini perhiapaan putih begitu kok ini mana kita tau itu perutnya coba aeratornya matiin ya listrik gua turunin ya jangan tunggu deh tunggu nanti kita lihat itu beneran kebalik atau ga sembari ngobrol yang lain oke ton yang gua mau tanya nih ton ini kan tempatnya besar ikannya banyak ini pasang-pasangan ga? ya bisa bisa terjadi kayak ini kan ini jantan nih ngebrit kan? ngebrit disini ada anak? ada tempat lu dengar cerita ada tempat ada oh makanya dibuat tingkatan seperti ini karena mempersiapkan adanya anakan yang tidak bisa terlalu dalam oke jadi nanti dia ada anakan nanti yang nanti dia bakal oh dia ngumpet kesana disitu tuh dulu sempet ketemu disitu oke menurut yang bertanggung jawab disini gila sih ini parinya lu dan parinya ini bukan pari yang biasa-biasa lu dan kalau koko kalau kita ngonton-ngonton ke hobis-hobis yang memang agak lama dan agak senior iya no mereka masih ngekit-ngekit pari kayak gini iya pemain lawas banget lah ini black diamond asli ya seperti ini di atas sebelumnya black diamond leopoldi yang menghasilkan black diamond iya iya maksudnya nenek moyangnya black diamond iya leopoldi iya dia yang menciptakan yang base-nya bener-bener hitam sekali nah nanti baru pelan-pelan begini nanti pelan-pelan baru berubah jadi yang ada dotnya disana masih banyak loh kok iya gila ini yang kita ngeliatnya gede-gede seperti ini ya iya ini keramiknya 60 loh keramiknya 60 60 ya kok keramiknya 60 ini aja ee gak lewat loh ini keramiknya 80 loh 80 ini keramiknya 80 ya 60 yang ini nih ini 60 oh lebih gede ini ya lebih gede ini gila ini 80 aja lewat ini kecil gimana yang segede gitu kok kuas gak lu lihat disini wow hah ini sih manjakan mata banget ya gimana kok di tempat umum ada yang seperti ini gongol gongol jadi ini bener-bener dibangun waktu itu dalam waktu cepat dan singkat oh dalam tempo yang sesingkat-singkat untuk mempersiapkan waktu itu arwah nakap Semarang yisuh jadi itu tadi yang di partisi segala macem kompetisi udah selesai ini bener-bener dibuka untuk umum yang datang untuk melihat ini tapi arwah nakap Semarang gak ada lagi, belum ada ya belum, belum ada info-info lagi sih nanti gue yang buat ya hah gue yang buat ya bisa dipertanggung jawabannya hahaha gila kita baru lihat tari aja begini udah dibikin wow sementara gua lihat disana ya ikannya gak ada yang kecil semua gede-gede ya kok ini kita jarak pandangnya nih lumayan jauh loh lu lihat arwahnya yang bawah nih berapa meter gara-gara, 2 meter ada kok lebih lebih kok lebih, ini jarak kita mau 3 meter lebih nih belum ke dalamnya plus kaca lagi ya itu lihat arwahnya segede gitu ini arwahnya suprate ya, suprate yang bawah nih ya iya itu gede banget gitu pas dia kok bu badannya lebar banget itu gila ini udah 15-18 tahun jadi gini ownernya dulu suka bawa ini arwahnya tuh ownernya banyak banget kok ada puluhan lah udah lama banget dipelihara di tempatnya tuh kayak beda-beda di rumahnya tuh kayak sungai gitu iya kayak ada tank-tank besar juga penat romah suka memamerin ikannya disini buat challenge ikan ini siapa yang bisa pindahin dan bisa di show disini tanpa beresiko mati dapet dogpress apa dulu waktu gue denger ya oke dan ujung-ujungnya setiap kali evakuasi ataupun pemindahan pasti ada masalah ada saking besarnya loh masih kebalik nah ini akhirnya dia buat disini akhirnya dia buat permanen lah disini jadi semua taro disini udah gak semua masih banyak lagi di rumahnya iya keren banget sih lu liat aja ya gua sih gak pernah ngeliat silver albino ya oke badannya lebar-lebar kayak gitu liat yang bawah tuh yang bawah memang lebar banget sih kok iya badannya lebar banget tapi kalo yang panjang aku pernah liat yang jauh lebih panjang yang bener-bener kayak udah buldog mukanya udah tua sekali kalo kita liat yang panjang tuh banyak ton gua juga sering liat yang panjang betul tapi liat silver albino lebar itu tuh jarang banget karena tutup peliharannya dari asal-muasalnya di tempat dalam oh makanya badannya bisa melebar kalo di tempat dalam iya iya tapi cuma dia doang kok yang paling lebar sisanya gak gitu lebar iya tapi kategori lebar lah ton segini mah ton mayan ya iyalah gila lu silver albino kan biasanya manjang-manjang doang kan kayak gini yang bengkuk nih iya iya nah manjang gitu doang kan biasa ini kan badannya lebar banget lebar banget ya iya si pepengnya dong kok si pepengnya udah gede-gede boleh gede loh ini makannya apa ton di sini ada keepernya yang ngurusin kasih makan udang oh untuk ini semua udang semua nih kok ini udang? udang semua suami juga gila untuk ikan segini banyak kasih makan udang berapa banyak ya? banyak sih tapi untuk memastikan makanannya waktu itu sempat di infoin bahwa ini kan gak bisa dicek semuanya makan atau enggak iya jadi akhirnya pagi dan sore pagi dan sore atau pagi atau malam ya oke jadi supaya bener-bener memastikan semua populasi yang di sini makan iya 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 gila sih ini ya ini ini sih kalo kita gak kasih tau ini di mall gak ada yang tau ini di mall iya ini bener-bener di mall guys lu kalo liat sebelah situ itu langsung parkiran umum eh parkiran mall ya bener-bener parkiran jadi gak ada yang tempat ditutup-tutupin kalo orang emang niat jahat dia turun mobil lempar apa kamper atau apalah beres lah semuanya tapi harusnya sih gak nyerang ke binatang yang gak tau apa-apa lah ya iya dia cuman menumpang hidup di sini lah kita cintailah peloduk-peloduk Indonesia coba liat deh kesana tuh ini bukan peloduk Indonesia juga oh bukan juga jadi tuh ini kurang lebih sudah mau 2 tahun 1,5 tahun lah ya iya 1,5 tahun lah 1 tahun atau menjalan 1,5 tahun ini sudah berjalan gila gede banget gede banget ya tapi ini masih tetep terawat rapi kayak ada step ini ini tambahan nih hilang yang terbalik yang terbalik mana oh yang terbalik mana gak ada wah ini bukan bukan itu iya kok main-main dia tadi putih banget kok mau coba cek ke dalam situ kok gak apa-apa gue benang gak apa-apa gak jangan entah badan gue kebas semua hahaha pari segede gini efek dia punya patil gimana ya gua gak tau dah pari kecil aja 30 cm kena patil satu lengan bisa kebas kebas abis itu kayak pembusukan gitu ya kalau kalau ini hidup lu yang kebas hidup lu buat tangannya hidup lu yang kebas hidup lu yang kebas itu udah kayak layang-layang koang bang tau gak layang-layang koang gila sih musik 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 let's go yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shoot taste sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time gua disuruh berdiri di sini 3-5 jam sih gua betah sih bang tapi ini jadi inspirasi sebenernya tau gak tau buat ya temen-temen mungkin yang punya lahan punya budget bikin kayak gini sih enak banget ya ada ikan ini dirumah lu bayangin nih ini dirumah disini ruang keluarga atau ruang tamu gitu gua nikmat banget ya nikmat sih abis itu kita liat side view nya ini liat top view nya ini iya wow jadi boleh dibilang ikan eksklusif lah ya ya pari khusus pari tapi yang sampai yang sampai sebesar ini aku liat oh tapi enggak di tempat banggalang juga dikonteng dikonteng iya ada arowana segede-gede ini juga iya tapi aman-aman aja ya ya tergantung lah gak tau tapi kalo aku pribadi sih ya pari memang agak tricky menurut lu tapi ini biasanya makinnya gede dibilang tricky ini perawatan apa mau taruh di mo tricky iya bukannya ringki bukan susah-susah gampang gua tau orang susah ngomong eh lu coba-coba sama kan gua juga makanya jangan pake bahasa itu gua kan juga susah oh iya siap-siap susah tapi emang emang bener lah ya ada orang bilang pari susah untuk dipelihara nih gua kasih liat lu lu bilang pari susah dipelihara ini buktinya 90 cm diameter diameter loh 90 cm lu bayangin susah dimananya susah dimananya sekarang lu taruh di tempat umum yang semua orang bisa ngeliat semua orang bisa pegang kalo dia mau pegang kalo dia berani kalo berani ini lebar berapa lu tau gak kayaknya sih sekitar tigaan ya kok gede loh ini sih tiga sampai empat lah ini kok tapi lebarnya waktu itu gua kenamanya 1,5 meter lebar ya tingginya 1,5 1,5 sampai 1,7 gila ya arwana kalo kita liat gede begini udah bener-bener kayak kita ada di alamnya dia ya iya kaca 12 plus 12 paling tempered 12 plus 12 paling net tempered jadi itu wow ini emang main cutting rumah lu gedean mana tuh lebih lebar rumahku sedikit kalo panjangnya kurang lebih hampir sama kalo tempatku 4 meteran oh punya lu 4 meter iya enak gak kok enak banget gua sih selalu excited setiap kali ke Semarang iya yang waktu nge-rop trip sebelumnya aku bener-bener khusus spesial datang kesini cuma buat ngeliat doang tapi aku gak konten oh yang waktu trip kemarin kok iya 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 aku datang kesini cuma buat ngeliat doang ini sih lu taro bangku bangku camping kan selau tuh bangku camping tuh ya kan taro disini lu duduk lu nikmatin denger suara air tangan lu lipat begini rokok kopi bah disini gapapa kalo mau rokok boleh jangan lah tapi gak ada rokok jangan lah bulan kuasa belum muka nah jadi ini itu sudah berlangsung lama tapi tetep terus dijaga dan dirawat kok airnya jernih airnya jernih mungkin kalo ini lumut-lumutan karena lampu ini kan nyala terus kok iya 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 menaikan si lumut lumut hidup lumut jadi hidup karena ada oh makanya dia taro rff buat makanin dia ngebantu ngebersihin dikit-dikit lah ya gak ngebantulah gak ngebantulah segede gini ya rfm juga udah gede-gede ya rfm juga udah gede-gede ya biasanya udah males makan lumut dia udah biasa makan enak oh makan apa gak mau dia makan lumut jadi makan apa iya tangkar bebek madura itu mah di kontennya duet atau gila ya jadi temen-temen kalo ada yang mau nonton konten-konten kuliner kita lagi kebangun channel kuliner bersama koming di channelnya duet atau ya iya betul gitu jadi mampir-mampir lah ke duet atau liat keseruan kita di konten makan dan temen-temen kalo mau kasih masukan kurang apa sih kan kita kan baru nih di konten kuliner ada kurang apa kasih komentar biar kita bisa ikutin biar kita channelnya bisa berkembang iya gitu ya nah kok iya sebelum kita akhiri ngesan dan kesan apa pertama lu melihat ini gimana ini sih inspirasi banget ton oke kalo nanti rumah gua udah beres ya iya kemungkinan gua akan bikin kemungkinan ya iya akan bikin seperti ini tapi gak sebesar ini sih iya lebih tapi konsepnya konsepnya akan seperti ini bawahnya pari megatanknya isikan predator tapi memang enak banget dia buat dua step segini ya iya jadi setiap kali kalo keeper yang disini mau kasih makan dia cuma tebar disini kok surrrrrr jadi ngumpul ya iya tapi dia kadang suka disuapin disini iya 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 ini sih konsepnya oke lah ini inspirasi banget nih inspirasi tapi nantilah tunggu lah tunggu rumah gua beres lah tunggu beres ya iya tapi kalo tempat gua udah gak ada lagi space yang bisa dibuat kayak gini iya iya karena kan konsepnya udah beda iya nah nanti buat temen-temen yang penasaran konsep dari rumah jemfok seperti apa tungguin nanti begitu jadi gua akan grebek lagi rumahnya jemfok dipaksa konten loh sama dia tadi aku gak begitu mau konten-kontenin prosesnya karena semua proses pembangunan yang gak ada endorsenya jadi gak perlu di konten-kontenin hahaha terus terang banget loh hahaha ya iyalah terang banget ya iya kan aduh semua beli sendiri bahan bangunan beli sendiri jadi buat temen-temen yang punya produk yang mau masuk pelanjaga di rumah jemfok ayo masuk japri jemfok biar gua boleh konten di rumah dia hahaha yaudah yaudah ini sih udah inspirasi tapi gua udah foto gua udah tau bayang-bayang gua bikin mini nya skala 1 banding 8 dari ini lah nah jadi disini juga sebenernya ikan ini ada disitu ada pet shop dan segala macem sih oh banyak juga di mall ini ya iya memang hobi apa memang owner nya bener-bener hobi sama arwana sama pari doang sih boleh dong kalo udah kesempatan toon main krumah orangnya toon boleh boleh ya karena beliau kan tadinya sempat ketemu disini waktu acara iya nanti beliau mau coba rapikan-rapikan dulu supaya enak dikontenin iya semoga kita ada kesempatan main kerumah owner nya konon katanya ikannya lebih besar-besar dari ini pasti F1 dan indukannya kan kalo gua kan ga pecah ya kalo belum ngeliat gua kan orangnya begitu iya iya maunya ngeliat langsung kalo ga koak ya koak cuak udah siap oke jadi gitu temen-temen konten kita kali ini bersama ming jan di java super mall di jam salah lo kasih kode dong nanti langsung tabrakan lagi iya kita tabrakin apa ya kenceng di java super mall semarang jadi jangan lupa tetep tukun jam blog jangan subscribe like dan share share video yang kita buat supaya banyak yang lebih berkembang lagi dan tungguin trip shot semarang bukan hanya ini aja ada 2,3,4,5,6,7,8 konten yang akan kita kontenin di samarang oke oke bye bye bye